Selamat siang Bapak dan Ibu Perkenalkan nama saya Anies Kurniawan Eksekutif PCC Pantol Ciputra Jakarta Pada siang ini kami akan membagi resep Bagaimana cara membuat Abonrol Roti Manis Ada pun bahan-bahan yang kami persiapkan adalah Gula pasir Dengan fung cakra Terus disini ada Susu bubuk Gula pasir Mentega tawar Telur ayam Ragi Ada garam Dan satu tambahan adalah bread improver Sebagai pembantu Untuk bisa mendapatkan hasil adonannya lebih halus Untuk finishing akhir Kita siapkan ada mayonis Ada abon sapi Daun bawang Dan Wijen Sesem esit putih Pertama yang akan kita buat adalah adonan roti manis Pertama Semua Bahan-bahan kering Semua cakra Gula pasir Susu bubuk Mentega tawar Telur ayam Telur ayam Ragi Instal Standback improver Tentunya garam kita akan masukkan terakhir ya Tiga perempat adonan akan jadi Oke Ini Kita aduk perlahan Dan kita masukkan sedikit Ini sedikit air es Kita aduk perlahan Kita lima sampai enam menit Oke Cukup dengan kecepatan sedang ya Setelah Kita lihat Oke Tekstur masih agak lama ya Bentar lagi Oke Kita aduk lagi perlahan Kita masukkan garam Oke Kita roll Oke Di atas silpat Kita roll Setipis mungkin Kurang lebih sekitar Sekarang senti Untuk yang sudah jadi Oke Sebelum kita bakar Kita polish Dengan kuningin telur Ya Sekarang senti Kita kita taburkan daun bawang di atasnya oke sebelum bakar kita fermentasikan kurang lebih sekitar 20 menit di luar oven kita sudah siapkan suhu 180 di atas celsius oke panas atas bawah oke tiga kita masukkan ke dalam oven ya kurang lebih kita kasih waktu sekitar 20 menit timer ya oke posisi daripada daun bawang sendiri adalah di bagian luar oke kita siap kita taburkan mayonaise sesuai selera ya simpel dengan mudah kita taburkan abon sapi mungkin bibir bapak-bapak bisa diganti dengan abon ayam yang gak suka sapi sekarang kita kita gulung ya kita borong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke biar mayonaise dan abon itu lebih mengikat oke untuk mempersingkat waktu saya sudah siapkan abon roll yang sudah jadi inilah abon roll yang sudah saya simpan di dalam dalam ramai pendini sekolah lebih setengah jam oke kita potong sesuai selera oke kalau untuk acara keluarga ya mungkin selesai kita pun selesai ini atau untuk dijual oke untuk dikonsumsi untuk acara-acara keluarga sekarang ini pun bisa oke saya lihat disini oke ini ada tempuran abon dan mayonaise ya cuungnya sedikit abon kita kasih abon di ujungnya oke ini adalah resep kami pada hari ini semoga bermanfaat dan nantikan resep kami selanjutnya daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.